Sudah mau streaming di meeting ya, Pak? Baik, silakan. Di YouTube-nya sudah, Bu. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Mikoina. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam ruang kuliah mikologi sesi ketujuh. Topik kuliah hari ini adalah jamur obat dan jamur beracun yang menjadi kepakaran dari Prof. Dr. I. Nyoman Pugok Ariyanta, guru besar di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi, Prof. Nyoman. Selamat pagi, Bu Kayu. Selamat pagi para mikologiwan dan pencinta jamur. Assalamualaikum. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Nyoman untuk sharing. Baik, terima kasih Bu Kayu dan para peserta seminar, organisasi, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pada hari ini terkait dengan jamur, dengan topik bahasan spesifik, yaitu jamur obat dan racun yang ditugaskan oleh Ibu Pengurus Asosiasi Mikoina. Kita harapkan bisa menjadi masukan buat kita bersama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Meskipun tadi disampaikan seolah-olah ini kepakaran saya begitu, tetapi sebenarnya lebih ke beberapa yang saya akuni begitu ya, tidak khusus sebenarnya. Sebelumnya saya izin share slide. Oke, share. Mudah-mudahan sudah bisa muncul di layar Ibu dan Bapak semua. Sedang, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke. Saya slide show terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak para peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kita tanyatkan ke darat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia kesehatan dan keluangan waktunya. Kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Insya Allah dalam waktu satu sampai satu setengah jam ya, Bu. Betul, Pak. Untuk berinteraksi, sharing, berbagi pengalaman, pengetahuan yang bisa kita sharing bersama. Baik dari saya, maupun dari Ibu dan Bapak sekalian, adik-adik, pada peserta seminar atau webinar. Yang pertama saya akan bahas terkait dengan jamur obat. Dua topik sebenarnya cukup besar, sehingga mudah-mudahan saya bisa atur waktunya. Di mana saya awali dulu dengan slide saya. Belum bisa maju ya? Belum. Pakai yang di bawah, Pak. Klik yang di kiri. Baik, sudah. Kalau kita perhatikan informasi yang sudah ada, jadi pemanfaatan jamur dalam pengobatan sebenarnya sudah sejak zaman dahulu. kalau kita lihat informasi catatan fosil yang paling tua terkait dengan informasi jamur dimanfaatkan dalam kesehatan di dalam fosilnya OC yang dikenal dengan manusia purba yang... ada gangguan signal sepertinya, Bu, ya? Ya, suara Pak Nyaman enggak keluar, ya? videonya juga freeze. Halo, Pak Nyaman. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Nyaman. untuk pertanyaan, silakan disimak panduannya di chat Zoom. Terus untuk kata kunci juga sudah dituliskan, silakan di scroll ke atas. Sambil kita menunggu Pak Nyaman terhubung kembali. Halo, Pak Nyaman. Pak Nyaman menghilang, ya? Di peserta juga menghilang, Bu. Hah? Apa namanya? Menghilang? Pak Nyaman, di list peserta maksudnya. Oh, berarti dia mati, ya? Iya. Ada gangguan koneksi sepertinya. Koneksinya mati dia, ya? Betul. Kita tunggu, Bu, ya. Saya sapa dulu ini peserta seminar kali ini. Sudah ada 51 orang. Silakan untuk membaca informasi yang sudah diberikan di grup chat Zoom terkait dengan teknis bertanya dan daftar hadir. kami sedang berusaha menghubungi Pak Nyaman kembali, Bapak-Ibu semua. Mohon menunggu sebentar. Aduh, maaf. Di mana, Bu Gayo? Ada masalah? Enggak. Sekarang sudah muncul lagi, Bapak. Silakan lanjutkan, Pak. Oh, iya. Rupanya di mute tadi, ya? Saya repot menerima ini, pesertanya minta di admit. Oh, jangan, Pak. Bapak konsentrasi di pemaparan Bapak. Bapak kami, ada co-host yang lain, Ivan Permana Putra dan saya, itu yang mengurus itu. Jadi, Bapak jangan mengurus yang lain. Bapak hanya presentasi. Bapak hanya muncul selalu di ini saya, di layar saya. Biarin saja, Pak. Biarin saja, Pak. Iya, biarkan saja. Baik, saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai di layar kedua, Pak. Ini merupakan lukisan kuno yang menggambarkan bagaimana seorang biksu di daratan Tiongkok. Konon yang di dalam perjalanannya selalu membawa sesuatu bekal. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah lukisan yang diikat. Bapak sudah share screen, Pak. Maaf, Pak. Share screen. Tadi hilang, ya? Hilang, Pak. Waduh. Terima kasih. 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 Nama jamur. Terima kasih. 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 kasih. terima 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 kasih. kompleks, belum dalam ukuran yang fragment-fragment yang kecil sampai ukuran nano, itu tubuh sendiri akan melakukan proses fragmentasinya. Ini hasil penelitian yang dilakukan, glukan yang kompleks itu tidak dicerna oleh lambung tapi langsung diterima oleh sel-sel mukosa di daerah usus bagian depan, kemudian masuk ke dalam sistem redaran di mana selanjutnya diikat oleh reseptor sel-sel imun terutama dalam ini makrofag, konon makrofag di sini dari hasil penelitian yang telah dilakukan akan diserap oleh mikrofag, sel makrofag, kemudian didefragmentasi menjadi ukuran-ukuran yang kecil sehingga bisa ditransportasikan nantinya ke dalam sistem redaran sampai ke sum-sum tulang maupun ke timus, disitulah menjadi sinyaling terhadap pembentukan sel-sel B maupun sel-sel T yang selanjutnya terjadi kompleksitas imun yang aktif yang akhirnya bisa menargetkan sel-sel asing bakteri, virus maupun racun dan sebagainya yang selanjutnya bisa diantisipasi oleh tubuh nah aktifasi daripada sistem imun ini sangat kompleks, banyak kajian sudah dilakukan disana peran terutama beta glukan ternyata sangat-sangat sentral disini demikian juga komponen-komponen lain dari jamur obat ini bisa berikatan pada reseptor-reseptor spesifik yang sudah dipahami reseptor seperti CR3, kemudian dektin 1, kemudian TLR2 sampai 6 konon pelibat di dalam proses penempelan beta glukan ini kepada sel imun yang selanjutnya menjadi sinyaling di proses hilir regulasi imun sistem ini gambar secara umum peran beta glukan terutama yang dikaji dalam ini dalam sistem in vitro terhadap sel tumor sehingga glukan dalam ini disamping mengaktifkan sinyaling imun sistem tersebut juga sebagian dibuktikan bisa menjadi semacam jematan yang bisa mempercepat proses pengenalan target patogen dalam hal ini baik yang bersifat ekstra yang berasal dari luar maupun dari sel-sel tumor itu sendiri oleh sel-sel yang bersifat nantinya melakukan proses phagocytosis sehingga bisa dilakukan proses phagocytosis lebih masif jadi ini ilustrasi umum gambaran peran mekanisme beta glukan di dalam sistem kesehatan kita yang bisa menargetkan baik patogen maupun kanker maupun allergen maupun apapun yang secara basic standar dari sel imun kita menganggap itu gangguan sehingga beta glukan atau jamur yang mengandung beta glukan ini terutama jamur-jamur yang sudah dipahami sebagai jamur obat bisa berfungsi dalam berbagai hal karena peran sentralnya ini ternyata yang memainkan kunci jadi kalau kita lihat lebih detail mekanismenya jadi beta glukan akan diikat oleh reseptor-reseptor yang sudah dikenal seperti dektin tadi CR3 maupun TLR tall-like reseptor dan diperkirakan juga masih banyak reseptor-reseptor yang lain yang kemudian selanjutnya mengaktifkan sinyaling hilir di dalam berbagai pathway yang akhirnya akan bisa melakukan proses hilir terhadap aktifasi imun-imun adaptif apakah yang nantinya akan membunuh ataupun memphagocytosis target-target yang tidak diharapkan oleh tubuh ini gemaran bagaimana aktifasi hilir termasuk disini produksi sitokin antibody yang selanjutnya mengaktifkan natural killer cell kemudian sel B, sel T dalam sistem imun adaptif demikian juga yang di awal tadi secara imun bawaan yang sudah langsung direspon akan mengaktifkan sel-sel makrofag tadi melakukan proses phagocytosis maupun di daerah-daerah yang di luar akan mengaktifkan sel-sel dendritik sehingga bisa menarget target-target kuman ataupun patogen yang masuk itu gambaran secara umum terkait dengan penjelasan kenapa jamur obat ternyata bisa berkhasiat macam-macam yang selama ini kita barangkali hanya mengenal fungsinya saja sebagai antibakteri, antivirus, antikanker, dan sebagainya yang mekanismenya sudah dibuktikan secara ilmiah memang di dalam sistem imun yang kompleks itu demikian juga halnya dengan kitin yang kita tadi ilustrasikan dengan glukan tidak beda jauh yang akan diterima oleh reseptor-reseptor dari sel imun kita sehingga mengaktifkan sistem imun yang secara kompleks dalam hal ini baik yang bawaan maupun yang adaptif disamping sebagai aktifator juga sebagai jembatan atau ajupan di dalam proses pengenalan antibodi sehingga bisa lebih optimal proses kinerja antibodi yang hasil imun adaptif ini salah satu hasil penelitian yang telah dibuktikan yang telah membuktikan bagaimana kitin di dalam berbagai ukuran kalau diberikan secara oral maupun secara indravenal dari ukuran yang di bawah 40 mikron di atas 40 mikron sampai yang polimer kompleks ternyata memberikan respon-respon sel imun yang berbeda jadi kalau kita lihat di sini kalau kitin yang difragmentasi dalam ukuran 40 sampai 70 mikron ternyata bisa mengaktifkan sel-sel imun dalam hal ini makrofag tadi dalam menghasilkan interferon maupun senyawa-senyawa protein yang lain yang menjadi sinyaling di dalam proses imun yang kompleks tersebut yang selanjutnya bisa mencegah inflamasi kemudian melakukan proses phagocytosis dan selanjutnya sedangkan kalau diberikan ukuran yang sangat kecil dalamnya di bawah 40 mikron dalam hal ini spesifik makrofag bisa menghasilkan interleukin 10 kalau yang di bawah itu lebih banyak lagi jadi ini membuktikan bagaimana mekanisme ternyata komponen dinding sel jamur yang tadi baik lukan maupun kitin berperan secara imunomodulatory yang sangat kompleks dan tergantung tentunya apa yang masuk atau yang menjadi sesuatu yang dihangat gangguan oleh tubuh sehingga sel imun itu akan mengaktifkan bagian dari sel-sel yang mana apakah netrofil, basofil, eosinofil, makrofag dan selanjutnya kemudian dengan dihasilkannya antibody yang akhirnya bisa mengenali secara spesifik komponen-komponen asing tersebut mengaktifkan kemudian sel-sel B, sel-sel T yang selanjutnya terjadilah imun adaptif bekerja jadi saling terjadi keharmonisan ini disinilah peran daripada komponen dinding sel jamur tersebut sedangkan senyala metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur-jamur obat yang sudah dipahami terutama disini yang paling sentral adalah triterpen yang ternyata bisa langsung bersifat sitotoksik terhadap sel kanker demikian juga menginduksi terjadinya apoptosis pada sel-sel imun yang telah terinfeksi oleh kuman jadi kalau bagian dari sel-sel imun tadi ada yang sudah terinfeksi oleh bakteri atau oleh virus dan dalam keadaan supaya sel tersebut tidak menjadi media perbanyakan dari virus ataupun bakteri yang sudah menginfeksi tersebut maka triterpen ini bisa menginduksi terjadinya apoptosis jadi sel bunuh diri dan termasuk dalam ini patogennya pun mati karena disitu akan terjadi pembentukan radikal bebas dan sejenisnya yang selanjutnya bisa sangat toksik bagi bakteri ataupun patogen yang lain tidak peduli dalam memodelasi keharmonisan triterpen juga bisa melakukan regulasi terhadap antioksidan itu menghasilkan efek penetralan atau menurunkan radikal bebas seperti reactive oxygen species dibuktikan oleh penelitian ajit dan kawan-kawan juga berperan di dalam hepatoprotektif menghambat enzim cyclooxidase 1 dan cyclooxidase 2 yang berperan di dalam proses perbanyakan sel kanker juga dibuktikan bisa meregulasi aktivitas enzim SREBP1C yang merupakan enzim berperan di dalam proses pembentukan lemak yang sangat aktif terjadi pada sel-sel kanker jadi kalau ini ditekan maka perbanyakan sel kanker bisa dihambat juga dibuktikan bersifat langsung terhadap proses perbanyakan komponen virus dalam ini menghambat aktivitas enzim proteinase 1 dalam kasus kajian terhadap virus HIV ini dilaporkan oleh Min et al tahun 1998 ini peran triterpen yang sudah dibuktikan secara penelitian ilmiah yang secara umum kita tahu triterpen sangat terkenal di dalam pengobatan tradisional baik dari tanaman maupun jamur obat terkait dengan GABA GABA aminobutiric acid yang sangat terkenal sekarang mungkin di dalam dunia neutralistical ternyata berperan di dalam perkembangan otak terutama sel-sel otak dan juga sudah dibuktikan merupakan neurotransmitter yang sangat baik sehingga bisa menjadi suatu proses dalam kinerja syarab sentral di otak juga memperbaiki kinerja sel-sel beta di pankreas sehingga jamur yang bisa bersifat hipoglikemik menurunkan kadar gula darah dalam menanggulangi diabetes ternyata salah satu peran GABA disini yang berfungsi demikian juga di dalam masalah hipertiroid dan juga GABA bisa diikat oleh berbagai sel-sel perifera yang memiliki resep-resep spesifik terhadap GABA sehingga menjadi salah satu mekanisme proses penanggulangan penempelan ataupun infeksi dari patogen dan juga seperti halnya peran dari yang sebelumnya GABA juga dibuktikan memainkan peran sangat penting di dalam mengaktifasi imun sistem tentu dalam hal ini termasuk juga di dalamnya menanggulangi masalah inflamasi juga dalam autoimun dan juga alergi di sesuatu yang bukan patogen ini ilustrasi GABA yang bersifat sebagai neurotransmitter konon dia bisa meningkatkan aliran ion-ion antar ruang dari luar ke dalam sel dalam ini memompah ion kalsium keluar sedangkan memasukkan ion CL ke dalam sehingga proses transmisi sinyaling dalam hal ini sel-sel sarap bisa berjalan lebih aktif pada sel-sel sarap yang dewasa sedangkan pada masa pertumbuhan perkembangan otak GABA ternyata juga berperan positif ini yang sudah dibuktikan di dalam jurnal-jurnal penelitian selanjutnya bagaimana jamur obat yang ternyata bisa memainkan ram sebagai anti kolesterol kita pahami kolesterol di samping berasal dari makanan sebagian besar bahkan konon sekitar 60-70% kolesterol dalam tubuh kita itu adalah disintesis oleh tubuh itu sendiri dimana dalam ini melibatkan enzim, HMG, QA, reduktase disini kita tahu salah satu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur obat yaitu lovastatin kebetulan saya beberapa penelitian dengan mahasiswa melakukan kajian di dalam peningkatan produksi lovastatin ini ternyata disinilah peran lovastatin dia merupakan senyawa yang memiliki struktur yang sangat mirip dengan HMG, QA sehingga dalam ini enzim HMG, QA, reduktase bisa mengikat atau mengalihkan aktivitasnya menempel kepada lovastatin sehingga bahan baku pembentukan kolesterol dalam tubuh tidak berasal dari HMG, QA di dalam fatway merfalonat itu tidak menghasilkan kolesterol pada ujungnya jadi dalam ini lovastatin menghambat pembentukan kolesterol dengan menggantikan aktivitas enzim HMG, QA, reduktase daripada dia mengatak HMG, QA dia akan mengatak lovastatin sehingga kolesterol tidak terbentuk disinilah penjelasan bagaimana jamur obat berperan dalam antikolesterol inilah contoh-contoh jamur obat yang kita kategorikan sebagai jamur obat yang sudah sangat terkenal seperti Lentinula Edodes kemudian Ganodermalusidum Sisufilum Komuni Gripuloflondosa Trametas Versicolor Garikos Blasei ini boleh dikatakan contoh-contoh jamur yang berkasiat obat sebagai jamur obat dan berbagai produk di pasaran sekarang sudah sangat banyak beredar dari jamur-jamur tersebut seperti dari ekstrak Agarikos Blasei dari Sitake dari Maitake dari Lingsi dari Pelinus dari Coriolus jamur tiram bahkan dari Koprinus dan terakhir dari Asizopilum selanjutnya tentu di dalam kehidupan kita proses kita makan juga ternyata berperan dalam kesehatan dan dalam hal ini jamur berada di dua sisi kita paham jamur bernilai nutrisi yang baik dan juga tadi yang sudah kita bahas memiliki kesehatan obat dari senyawa-senyawa yang sudah kita bahas tadi baik yang dari strukturalnya tadi itu glukan kitin dan ergosterol dan juga metabolis sekundernya seperti triterpen lufasta dan selanjutnya terutama gabah tadi tapi dari aspek kandungan nutrisi ternyata jamur juga sangat ideal berperan di dalam menjaga kesehatan ini mungkin dari aspek nutrisi sehingga kalau gabungan antara nutrisi dan obat ini kita mengenal istilah nutrasitical yang pertumbuhan bisnisnya sekarang sangat pesat kita tahu di dunia ini tumbuh sekitar 10-15% pertumbuhan bisnis nutrasitical dan kalau kita tinjau keberadaan permasalahan kesehatan kita dalam hal ini kalau penyebab kematian yang kita lihat ini data yang sudah dipublis di Indonesia 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu yang pertama adalah penyakit stroke yang kedua adalah jandung koroner baru berikutnya TBC kemudian liver hipertensi hipertensi juga masih bagian dari yang pertama dan kedua tadi jadi stroke jandung koroner hipertensi ini sangat erat kaitannya dengan masalah kardiofaskuler yang dalam hal ini sangat berkaitan langsung dengan perilaku makan kita apa yang kita makan jadi ada istilah you are what you eat dan kita tahu paradigma dalam kehidupan yang sudah lama sebenarnya diperkenalkan yaitu let food be diet medicine and medicine be diet food itu yang sangat terkenal kita harus memfungsikan makanan itu seolah-olah sebagai obat jadi melakukan makan itu yang sekaligus berkasiat itulah yang sebenarnya sudah diajarkan oleh hipokrates kalau kita makan dengan baik semestinya kita akan sehat jamur merupakan makanan yang semestinya sangat ideal untuk tujuan tersebut dan kalau kita dan kalau kita kaji bagaimana jamur sebagai makanan tetapi berperan di dalam kesehatan terutama dari kandungan-kandungan jamur itu sendiri selain yang tadi yang tadi yang sudah kita singgung yang berkasiat obat dalam aspek nutrisi ternyata jamur secara filogeninya kita tahu lebih dekat dengan hewan dibandingkan tumbuhan ternyata dalam ini ekspresinya pada keberadaan asam amino kalau kita tahu kalau kita kaji bahwa asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh dalam ini yaitu kita kenal asam amino esensial jadi asam amino esensial ini ternyata lengkapnya ada pada hewan dan yang kedua ada jamur sehingga jamur sangat ideal menjadi sumur asam amino esensial karena kita harus ada di dalam diet kita di dalam makanan kita harus ada asam amino esensial karena tubuh tidak bisa mengensintesis itulah alasan bagi generasi yang masih dalam pertumbuhan sebenarnya wajib harus ada asam amino esensial ini yang umumnya di dalam kehidupan kita berasal dari hewan namun bagi kelompok usia di atas 40 tahun kalau kita mengkonsumsi sumur asam amino esensial dari hewan berisiko kardiofaskuler karena kita tahu hewan tinggi kandungan lemak-lemak yang jenuhnya terutama yang kita kenal dengan kolesterol disini fungsi sentral jamur sebagai makanan berperan dalam kesehatan jadi kalau kita menggunakan jamur sebagai sumur asam amino esensial yang lengkap sama seperti hewan lengkapnya maka kita dapat menghindari risiko terjadinya hiperkolesterolemia karena di samping tubuh menghasilkan kolesterol sendiri kita tambah lagi dengan kolesterol eksternal maka risiko kita mengalami hiperkolesterolemia di dalam tubuh kita lebih tinggi jadinya jadi oleh karena itu akan lebih ideal kalau kita menggunakan jamur sebagai sumur asam amino esensial terutama pada masa usia 40 tahun ke atas karena risiko kardiofaskuler lebih tinggi terjadi pada usia 42 tahun ke atas umumnya meskipun banyak juga kita perhatikan di masyarakat usia-usia di bawah 40 ada yang sudah terkenal serangan jantung dan stroke yaitu karena hiperkolesterolemianya yang tidak bisa ditanggulangi penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah yang menyebabkan permukaan pembuluh darah itu menjadi kasar yang kemudian memicu terjadinya koagulasi klop sehingga akan menjadikan penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah kita kalau terjadi penyumbatan di jantung di otak maka akan terjadi risiko tekanan darah meningkat sementara kalau dipompa terus oleh jantung tekanan yang tinggi di samping dari platelet yang terbentuk di pembuluh darah itu akan menjadikan dinding pembuluh darah itu menjadi kaku sehingga tidak elastis dipompa terus oleh jantung maka pecah di jantung pecah di otak pecah di jantung kita mengalami gagal jantung jantung koronnya pecah di otak kita mengalami stroke itulah pembunuh nomor satu sekarang stroke dan jantung merupakan pembunuh paling atas tentu yang kita kehatikan sekarang COVID tapi secara degeneratif itulah risiko usia 40 tahun ke atas kipar kolestrolmia menjadi sangat penting sehingga menggunakan jamur sebagai sumber asam aminesensial akan menjadi penanggulangan risiko kardiofaskuler kemudian kita tahu juga jamur tadi komponen dinding selnya disamping berperan langsung yang sudah terfragmentasi di dalam sistem peredaran masuk ke sistem imun tapi secara kompleks komponen komponen tersebut tidak lain adalah serat fiber yang juga berperan aktif di sini di dalam proses pencernaan secara struktur secara tekstur menjadikan komponen-komponen di dalam bagian yang ter gabung kompleks yang kita makan menjadi absorb band mengabsorpsi lemak-lemak yang berlebih dan juga dibuktikan belakangan serat ini ternyata tidak dibuang begitu saja oleh tubuh dari yang pernah saya baca serat-serat ini diusus besar ternyata dimanfaatkan sebagai substrat oleh bakteri-bakteri probiotik kemudian di situ dihasilkan short chain fatty acid yang ternyata diabsorb lagi oleh tubuh kemudian memainkan peran penting di dalam kesehatan jadi serat ini yang ada pada jamur juga berperan kembali menunjakan kesehatan tentu keberadaan vitamin kita tahu vitamin B niacin folat ini merupakan kelebihan jamur kandungan pada jamur beberapa spesies cukup tinggi demikian juga sumber mineral seperti kalium fosfor dan cu beberapa jamur mengandung mineral yang cukup baik sehingga bisa menjadi sumber mineral dan beberapa spesies dari jamur memiliki mineral apa yang disebut dengan selenium yang saya kenal sebagai antioksidan yang berperan juga di dalam proses penenggelangan kanker sehingga dari kandungan nutrisi jamur ini pun berperan sebagai kesehatan yang kategorinya sebagai nutrasitical ini gambaran bagaimana beberapa spesies jamur memiliki kandungan protein yang tidak berbeda jauh dengan hewan kalau kita tinggal dari persentase berat keringnya tiagaricus lentinus vulvariela morsela kandungan proteinnya tidak beda jauh dengan hewan yang merupakan bukti kedekatan jamur dengan hewan dan dari protein ini yang lebih penting tadi yang sudah kita bahas itu keberadaan asam amino esensial ini gambaran bagaimana kelengkapan asam amino esensial beberapa spesies jamur dibandingkan dengan telur yang paling kanan di dalam tabel ini kalau kita lihat dari kiri agaricus bisforus pleurotus flabelatus pleurotus osteatus pleurotus sapidus berenggalia porvaliala diplasia porvaliala polvasia ini semua mengandung asam amino esensial leucine isoleucine valine riptopane leucine rionine venilalanine metionine dan histidine jadi sama dengan hewan ini tidak terdapat lengkap seperti ini pada tumbuhan itulah idealnya jamur sebagai sumber asam amino esensial menggantikan peran daging hewan di satu sisi kita tahu keberadaan asam lemak jamur beberapa jamur yang sudah digaji ternyata asam lemaknya dominan adalah unsaturated fat yang dikenal sebagai lemak sehat yang kita tahu sekarang produk-produk lemak sehat seperti omega-3 inilah bagian dari lemak yang dikandung dominan oleh jamur jadi dari kandungan lemak yang sehat kelengkapan asam amino esensial yang lengkap protein yang relatif tinggi jadi menjadikan jamur pangan sehat secara ini secara tidak langsung berkasiat obat secara konsep pangan berkasiat obat konsep pangan atau nutraceutical ini bukti vitamin-vitamin yang ada pada jamur yang sudah diteliti kemudian mineral jadi sudah saya singgung kemudian serat yang cukup tinggi yang juga berperan penting di dalam kesehatan kita kalau tadi jamur yang sudah kita singgung di atas ikonnya sebagai jamur obat jamur ini justru berada di dua sisi sehingga sangat ideal jamur-jamur spesies ini menjadi supporting paradigma seperti yang disampaikan oleh Hippocrates tadi let food be die medicine and medicine be die food karena jamur ini kita konsumsi sehari-hari sebagai makanan kalau ini secara rutin kita konsumsi otomatis berbagai senyawa aktif yang tadi yang sudah kita bahas mulai dari beta-glucam ketin ergosterol triterpenoid gaba vitamin asam amino esensial lemak tajenuh otomatis akan menjadikan tubuh kita sehat secara pencegahan maupun mengmodulasi sistem imun kita inilah yang mestinya menjadi perhatian kita di dalam mengkonsumsi makanan jamur ideal sebagai makanan kesehatan pangan kesehatan atau nutrasi tiga jadi sitake yang di tengah ini flamolina yang belakangan ada permasalahan perkontaminasi tapi bukan dari jamurnya tetapi dari bakteria listeria flamolina felitipes atau enokitake juga jamur obat jamur pangan tetapi berkhasiat jamur sisofilum sudah banyak dikonsumsi di beberapa daerah jamur maitake jamur pleurotus seperti itu jamur agaricus saya masih harus membahas jamur beracun saya harus cepat selenium yang ada pada jamur beberapa hasil penelitian yang sudah mengkaji jamur-jamur yang menghasilkan selenium dalam bentuk selenium 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 diantaranya jamur-jamur seperti albatrelus ini yang ada di alam dari kelompok polipurasi kemudian boletus terkenal porsini sangat terkenal kemudian makrolepiota yang dibuktikan kandungan seleniumnya tinggi jamur di alam ganoderma lucidum juga cukup tinggi kandungan seleniumnya lecoperdon jamur-jamur yang mengandung selenium tinggi amanita strobiliformis jamur-jamur rekomendasikan mengambil jamur ini nanti akan kita bahas di jamur beracun sehingga itulah tambahan bagaimana jamur pangan berkasiat obat sehingga saya akan masuk ke jamur beracun kita tadi punya gambaran sebenarnya jamur sebagian besar berkasiat obat dan pangan tapi sebagian kecil dari list spesies diperkirakan di bawah 100 yang beracun tetapi yang fatal itu di bawah 20 tetapi citra jamur menjadi mengerikan di masyarakat secara umum karena jamur itu kesannya berbahaya nah ini salah kaprah masyarakat yang perlu kita edukasi karena lebih besar sebenarnya peran positifnya sebagai obat maupun sebagai pangan dan tentu produk-produk yang lain berkembang belakang ini banyak sekarang saya akan masuk ke jamur racun sebenarnya saya ingin sharing hasil penelitian tapi nanti belakang kalau sudah waktu saya harus pindah new sharing berarti ya masifan ya new sharing jamur racun kalau filenya berbeda ya pak iya filenya beda ini ya boleh stop sharing terus nanti new sharing pak oh sudah dulu ini gak masuk langsung muncul gak sudah pak jamur racun oke jamur racun ini amanah dari ibu ketua saya tadinya tidak ingin membahas ini tetapi karena pak itu mundur katanya yaudah saya akan bahas jamur racun jamur racun sebagai pembukaan kita paham hanya diperkirakan 3% dari jamur yang sudah teridentifikasi kita digambaran sekitar di bawah 100 yang beracun tapi sebagian besar racunnya ringan tapi yang fatal itu sekitar di bawah belasan spesies yang fatal namun yaitu sebagian dari racun jamur itu berefek fatal mematikan sehingga harus waspada tentang jamur yang ada di alam sekali lagi jamur yang ada di alam dan kalau mengamil sendiri itu yang perlu saya ingatkan kecuali para peserta webinar ini tentu sudah pada paham jadi tidak perlu khawatir tetapi di masyarakat masyarakat umum perlu ekstra hati-hati mengamil jamur di alam meskipun sudah berpengalaman tetapi kalau tidak punya ilmu jangan coba-coba nanti saya akan tunjukkan kenapa kasus keracunan jamur di dunia saya tidak banyak dapat waktu mencari informasinya tapi yang gampang nyarinya mungkin di Amerika di Amerika diperkirakan setiap tahunnya itu ada 7 ribuan kasus ringan per tahun jadi di Amerika pun yang penduduknya sebenarnya punya hobi berburu jamur itu cukup tinggi tetapi kasus keracunan jamur ini masih tinggi tiap tahunnya itu di seluruh negara bagian itu hampir 7 ribuan ini menurut Ward Brandenburg dan Ward tahun 18 yang saya review jurnalnya saya baca jurnalnya dan lima puluhan kasus itu berat di sekitar di sekitar di sekitar meninggal per tahun karena jamur berat ini di Amerika di Indonesia antara 1 sampai 3 nanti saya ada datanya saya sempat browsing tadi malam yang mengejutkan di Iran pernah terjadi kasus keracunan masal mencapai hampir di angka seribuan orang kalau di BBC diketar dibilang 800an kalau di sumber lain mengatakan lebih dari seribu orang pada akhir musim semi tahun 2018 di sekitar 10 provinsi kasus keracunan jamur di Iran sangat masal belasan meninggal ini sebagai pendahuluan di Indonesia setiap tahun ada kasus keracunan jamur saya akan tunjukkan beberapa hasil browsing saya tadi malam ini ini yang Iran ini mulai tahun 2012 tahun 2012 kalau kita lihat ini di media kompas dimana ini infonya nanti saya coba cari nah ini yang lain ini di Palemang tahun 2014 2014 setidaknya sekeluarga rata-rata sekeluarga harus tidak ya beberapa keluarga jarang yang hanya seorang karena kasus yang umumnya terjadi bagian dari anggota itu terima biasanya ayahnya begitu ke kebun menemukan kemudian dibawa pulang dimasak sehingga seanggota keluarga itu menikmatinya ini 2014 Januari 2015 ini di Pekalongan sekeluarga sekeluarga di Pekalongan keracunan jamur satu orang tewas jadi tahun 2015 tahun 2016 di Bali di Karangasem tiga anaknya keracunan kemudian di Indramayu 2016 April 2016 26 karyawan ini jamur yang tumbuh di sekitar pabrik yang rata-rata jamur berwarna putih biasanya dari informasi yang saya baca katanya berwarna putih ini juga putih ini sebenarnya di Bungo satu keluarga di Juli 2016 kemudian 2017 di Muara Enim satu keluarga dari kebun jamurnya dari kebun di Banyomas Jawa Tengah empat warga jadi kalau empat warga bisa jadi tetangga juga di 2017 di Lebak Lebak ini Jawa Barat saya rasa ya teracunan jamur satu keluarga di 2018 kalau tidak salah 2018 ini paling banyak paling sering maksudnya kasusnya paling tinggi di Purwakarta karena di Purwakarta ini sudah langganan setiap tahun masih ada keracunan di hal biasa katanya di bulan Februari macet nih Mas Ifan kalau saya meng accept itu yang muncul itu jadi terganggu saya ya ya Pak itu diabaikan saya muncul di tengah-tengah slide saya nggak bisa melihat di tengah ya Pak kalau saya munculkan di samping di sebelah kanan mungkin partisipan di bawah di klik aja di 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 bawah itu ada partisipan dan chat itu Bapak hide biar nggak muncul partisipan dan chat di klik nanti dia hilang oke udah-udah nggak muncul lagi begitu saya klik jadi macet ini saya ya baik masih ada yang menyusul soalnya karena kayaknya ininya memorinya rendah jadi mungkin RAM ya Pak ya RAM rendah saya pakai komputer istri dari ayo ayo belum bisa saya majukan slide ini kursornya apakah bisa bergerak ya Pak kursor bisa oke tinggal slide ya Pak ini di mana nih di pekalongan nah ini bukan jamur putih ini jamurnya seperti karat ini ini jamur yang mematikan memang sebenarnya cuman tidak diketahui ini dari kalau kita lihat ini para webinar kalau yang dari Mikoina pasti tahu ini ini adalah kalau melihat ini ada sedikit cobwebnya ya cobweb itu seperti sarang laba-laba itu adalah kortina jadi kortinarius ini jamur yang sangat mematikan salah satu jamur mematikan selain amanita dimenini banyar masin tahun 2018 jadi 2018 ini kasus keracunan jamur paling tinggi selama ini di Indonesia di kudus masih 2018 2019 jombang ini jamur amanita sorry lepiota ini khas lepiota ini lepiota juga peracun meskipun tidak mematikan kemudian gerobokan jawatengah 2019 akhir tahun ini di di akhir tahun 2019 di Garut tahun ini juga sudah ada bulan Januari awal 2020 di Lampung satu keluarga racunan baru lalu bulan Maret di Ciamis empat warga jamur liar di Santap itulah gambaran bagaimana berbahayanya sebenarnya jamur bagi masyarakat awam dari beberapa artikel yang saya baca tersebut ada yang mengaku seolah dia sangat yakin karena dia sudah temukan dia pernah mengkonsumsi jamur itu sebelumnya itu karena pengalaman tidak berdasarkan ilmu berdasarkan hanya ingatan sementara karakteristik jamur itu terutama yang beracun dalam ini yang fatal itu amanita lepiota putih warnanya putih mirip-mirip dengan jamur yang mereka biasanya konsumsi yaitu supah kalau di Jawa Barat ini supah bulan maaf suung bulan di Jawa Barat ini di Sunda kan ada istilah supa ada suung ini bagusnya bahasa Sunda supah itu biasanya beracun suung itu biasanya yang bisa dikonsumsi itu yang saya tahu suung bulan itu kalau yang sudah paham betul dan memang tahu karakteristiknya sangat mudah dikenali tapi kalau tidak punya ilmunya hanya berdasarkan ingatan mirip-mirip dengan amanita valuides kalau itu nanti salah fatal oke ini nama racun jamur nama-nama secara alfabetik yang sudah terdefinisikan teridentifikasi ada akromelic acid amanitin coprine girometrin ibutanic acid muskimol muskarin orelanin panterin paluidin silusibin yang saya beri warna merah ini adalah yang fatal amanitin girometrin atau monometrial hidrasin meskipun ini bukan dari basidiomekota orelanin dan paluidin ini adalah yang ujungnya kalau telat dan tidak tepat penanganannya oleh dokter ini harus pasti masuk rumah sakit dan kalau telat dan tidak tepat penanganannya berujung pada kematian bahkan kalau selamat pun pasti umumnya menurut beberapa literatur atau hasil review mengatakan mengalami kerusakan organ dalam ini terutama hati dan ginjal oke itu nama-nama toksinnya masih muncul saja Pak Ivan saya abaikan saja tapi mengganggu pemandangan saya saya tidak bisa baca amanit apa ini terhalang saya digeser saya tidak bisa digeser amanitotoksin ini kategori secara umumnya ada pada amanita okreata amanita ferna amanita ferosa amanita bisporigera kemudian juga pada yang selain amanita pada konosib pada lepiot galerina ini adalah toksin amanitotoksin amanitotoksin ini berpotensi mematikan tetapi tidak se maksudnya nomor dua setelah paluidin kalau paluidin sorry amanitotoksin ini bisa terdiri dari amanitin paluidin dan terutama dua itu kategorinya amanitotoksin dari kelompok amanita terutama ini yang potensi mematikan kemudian itu benar kan tadi saya gara-gara menggeser yang muncul-muncul itu jadi terganggu lagi proses perpindahan slide saya sudah saya blok yang mau masuk lagi jadi mudah-mudahan tidak mengganggu lagi saya inaktifkan saja dulu nanti pas diskusi saja jadiin co-host sekarang tidak perlu buka yuk mungkin buka yuk apakah bisa membuat kemudian kategorinya giro mitrin dari geromitra ini bukan bahasa di Mekota sebenarnya tapi saya singgung juga kemudian yang kategorinya mengganggu saluran gastrointestinal karena hanya bisa menempel di reseptor-reseptor sel permukaan saluran pencernaan dan bisa menyebabkan inflamasi dan sebagainya sehingga mengganggu saluran pencernaan muskarin dihasilkan oleh boletus luridus om palatus klitos sibe inus sibe kemudian coprine kena dihasilkan oleh coprinus coprinus atramentarius yang sangat terkenal variegates kelompok toksin meskipun tidak memaktikan tapi cukup parah juga kalau kita kaji dampaknya ibotenic acid yang nantinya di tubuh akan diubah menjadi muskimo kemudian mempengaruhi sistem saraf dari amanita muskaria amanita panterina amanita gemata bagaimana kinerja racun di dalam tubuh yang satu menyebabkan ini yang paling fatal menyebabkan kerusakan dan kematian sel terutama di sini yang reseptornya banyak di organ maka ujungnya akan pada kematian yang sudah dipahami dengan baik kelompok toksin dari amanetoksin terutama di sini amanitin orelanin monometrihidasin valuidin satu lagi sebenarnya lewat valuidin itu yang sudah dibuktikan secara molekuler secara biokimia secara kedokteran itu merusak terutama hati jadi organ hati sel-selnya akan mengalami kerusakan yang paling fatal kematian sel-selnya menjadi memati sehingga organ itu tidak bekerja maka terjadilah kematian yang organ yang kedua ginjal kalau proses penyaringan darah terjadi gangguan dan toksin mestinya keluar tetapi malah muter lagi ke dalam sistem peredaran masuk lagi ke hati maka memperparah kinerja hati dan hati pun akhirnya rusak maka akan terjadi juga kematian tapi kalau sampai selamat maka hanya ginjalnya yang rusak sedangkan yang kedua yang ketiga itu mempengaruhi kinerja syarat baik otonom maupun syarat pusat jadi kalau syarat otonom dia akan mempengaruhi resflek-resflek pergerakan tetapi kalau syarat pusat akan mempengaruhi otak dalam hal ini bersifat halusinasi bersifat intinya kinerja otot pusat termasuk disini ibotenic acid yang selanjutnya diubah menjadi muskimol maupun silusibin yang sangat terkenal apa saja gejala keracunan jamur seperti halnya keracunan secara umum dalam hal ini yang sudah terdefinisikan juga diakui oleh pasien-pasien tadi yang setiap tahun terjadi keracunan kalau kita baca halusinasi bingung mual diare keram perut lemas denyut meningkat suhu penas menggigil muntah pusing pingsan koma dan kalau terakhir bukan gejala tapi hasil akhir meninggal halo apa yang terjadi ini oh tahap keracunan yang sudah dicoba dirumuskan biasanya berselang beberapa jam itu sebagai perode awal selama 6-24 jam itu setelah mengkonsumsi jamur beracun itu akan terjadi demam mual muntah kejang perut diari yang kemungkinan disetai dengan perdarahan itu adalah gejala-gejala awal ya tentu suhu badan naik menggigil dan sebagainya tadi itu bagian dari periode awal kemudian periode berikutnya kalau racunnya tidak fatal maka akan terjadi proses pemulihan dan kalau racunnya fatal dan ditangani dengan baik dan dosisnya tidak letal dimana dosis kalau yang racun fatal seperti valoidin tadi hasil penelitian menunjukkan setidaknya 0,1 miligram per kilogram berat badan itu sudah cukup membunuh dalam hitungan tadi masa awal ini tapi kalau di bawah itu ya mungkin masih ada peluang apa ini ada peluang sembuh tentu kalau sudah ditangani dengan tepat tapi kalau pasca ketiga tidak ditangani dengan baik maka terjadi lebih lanjut mempengaruhi hati terutama sehingga kegagalan organ ini akan menyebabkan terjadinya kematian apa penanganan yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan lima pertama ini bisa kita lakukan di rumah ini barangkali penting untuk kita terutama di masyarakat yang sisanya itu tentu di rumah sakit oleh dokter di rumah kita usahakan minum yang banyak terutama cairan elektrolit minuman-minuman isotonik kemudian minum teh pekat ini saya pernah mengalami keracunan beberapa waktu lalu saya banyak minum teh pekat ini bukan jamur kemudian minum susu banyak-banyak susu murni kalau ada karbon aktif norit bahkan juga ada beberapa literatur mengatakan seduhan ganoderma bukan pengalaman tapi hasil penelitian ganoderma yang dibuat seduhan digodok itu airnya dipakai untuk menanggung masalah keracunan amanita dan dibarengin dengan treatment yang lain bisa membantu menanggulangi permasalahan keracunan kemudian selanjutnya oleh dokter di rumah sakit tentunya dokter akan mengupayakan muntah kita juga di rumah bisa mengupayakan muntah biasanya dengan memasukkan jari ke tenggorokan supaya upayakan muntah sebanyaknya muntah atau membuang air besar kalau ada apa semacam suplemen yang bisa menginduksi kontraksi membuang air besar biasanya minum seperti minum yoghurt bisa membantu saya rasa nah di dok di pengelanganan medis diantaranya obat yang diberikan untuk menanggulangi masalah racun terutama dari amanita ini yang sudah masuk ke kategori klinis maksudnya rekomendasi klinis yaitu kelompok silimarin silimarin dengan senyawa aktifnya silibinin yang bisa diberikan secara oral ataupun intravena juga penisilin juga atropin ini nama-nama obat kimia yang sudah secara legal di approve oleh FDA ini tentu oleh dokter jadi inilah hal yang dilakukan untuk menanggulangi permasalah keracunan jamur nah selanjutnya sebagai mikologiwan apa bagaimana menentukan jamur beracun tentu tidak bermasalah bagi para mikologiwan anggota mikoinat tapi bagi masyarakat umum yang perlu dipahami tidak ada cara jitu mengenali jamur menyimpulkan jamur di alam itu beracun atau tidak itu yang harus dipahami jadi harus melakukan pengenalan secara identitas hal ini dengan kata lain harus melakukan identifikasi identifikasi jamurnya apa spesiesnya kemudian tahu spesies itu adalah termasuk jamur beracun fatal karena dari informasi pengetahuan kita tahu kandungan-kandungan racun di spesies tersebut yang sudah menjadi ilmu pengetahuan nah di masyarakat anggapan-anggapan yang salah kaprah mengatakan jamur beracun itu adalah berwarna cerah bercincin bercawan kandungan-kandungan kandungan racun di spesies tersebut yang sudah menjadi ilmu pengetahuan mengatakan di masyarakat ada bag ini bouncing kenapa Mas Ifan Bu Gayu Youtube-nya mungkin terlalu dekat dengan Bu Gayu ya halo Pak Nyaman maaf waktunya tinggal lima menit lagi Pak apakah masih banyak kita lanjutkan Pak ini masuk yang bagian yang menarik ini Pak silahkan Pak oke jadi itu anggapan-anggapan yang salah anggapan-anggapan yang keliru itu memang betul menjadi karakteristik dari spesies-spesies yang beracun tetapi secara parsial jadi tidak bisa mengeneralisasi karakteristik parsial ini menyimpulkan bahwa spesies itu beracun tapi ini merupakan identitas parsial dari spesies yang beracun dan juga spesies yang edible karena yang berwarna cerah bisa dimakan seperti Plyrutus Flabilatus Plyrutus Citrinopiliatus ini cerah-cerah semua cerah kuning cerah merah cerah ungu ini jamur-jamur yang edible Lactarius Indigo Amanita Jacksoni Amanita Caesaria bahkan ini sangat-sangat spesial di bidang kulineri dan zaman dulu ini konon dijadikan persembahan raja-raja maka diberi nama Amanita Caesaria jamurnya kaisar yang yang bercincin yang tidak beracun ini yang umum di supermarket champignon bercincin baik bisporus maupun brunessens bahkan yang dijadikan obat kanker sekarang agarikus blazei ini bercincin jadi tidak benar juga Lepiota Prusera edible meskipun Lepiota umumnya beracun ada yang bisa dikonsumsi bercawan sangat terkenal satu-satunya yang bercawan tanpa cincin itu adalah jamur merang yang sangat terkenal di kita ikon kita nah jamur beracun yang fatal itu adalah satu kelompok genus sehingga General Golden Rule yang menurut saya dan juga banyak yang setuju harus hati-hati dengan jamur di alam kalau mengambil jamur di alam keberadaan cincin dan cawannya bersamaan ini yang harus menjadi ekstra hati-hati karena ini merupakan ciri khas genus amanita dan empat spesies amanita adalah yang paling mematikan di dunia valuides verna apa lagi nanti saya ada di belakang dan semuanya itu adalah berwarna putih bersih sampai sedikit agak kecoklatan lepiota hampir semuanya putih rata-rata putih jadi amanita yang mematikan justru bukan yang berwarna cerah tapi berwarna putih anggapan berwarna cerah sangat salah kaprah dan umumnya hampir sebagai besar tumbuhnya di tanah itu yang perlu menjadi perhatian tiga hal ini vulva dan cincin bersamaan ada dalam satu jemur warnanya putih-putih kecoklatan dan tumbuh di tanah ini upaya hindari kalau memiliki ciri-ciri yang tiga ini menurut saya sebagai golden rule untuk menangulangi kasus keracunan tapi sekali lagi kalau tidak punya ilmunya masyarakat jangan mencoba mengambil jamur dari alam kemudian mengkonsumsinya karena sudah terbukti setiap tahun ada kasus keracunan inilah ciri khas jamur genus amanita jadi ada vulva ada cincin secara bersamaan tentu yang lain ciri yang lain namun yang jadi masalah kalau stadiumnya masih awal vulva dan cincin ini belum kelihatan kalau masyarakatnya mengambil dalam keadaan masih muda terutama vulvanya biasanya masih tertanam di tanah cincinnya juga belum kebuka jadi tidak kelihatan ini masa mudanya akan mirip sekali terutama amanita valoides mirip sekali dengan suung bulan itu yang menurut saya sering mengecoh dan juga mirip sekali dengan lepiota suung bulan itu mirip dengan lepiota yang mudanya ini adalah amanita valoides sedikit berwarna kecoklatan kehijauan tapi rata-rata putih ini sangat mirip dengan suung tanduk atau suung bulan tadi supa tanduk supa kijang macam-macam namanya di daerah di bali suung bulan juga jamur bulan kalau di bali di jawa barat suung bulan dengan amanita poloides ini yang paling sering mengecoh orang-orang yang keracunan jamur fatalin amanita okreata putih bersih kalau kita lihat mudanya ini sangat mirip dengan suung bulan amanita verna putih bersih amanita lebih bersih lagi tidak ada yang menyangka ini jamur baracum masyarakat awam yang selain amanita yang non-letal amanita yang non-letal muskaria cerah tapi tidak mematikan panterina ini contoh-contoh saja cepat saja tidak banyak lagi non-amanita seperti lepiota helveola cukup parah juga meskipun tidak mematikan konosibi philaris ini mematikan sorry yang lepiota helveola ini juga mematikan philaris ini mematikan ini juga mematikan galerina autumnalis mengandung racun amatoxin ini tadi yang dikonsumsi di salah satu daerah yang saya bilang cortinarius rubelus yang non-letal non-amanita banyak ini yang diantaranya yang puluhan spesies itu agaricus meleagris armilaria melea ini banyak biasanya dipangkal pohon secara berkelompok seperti ini bergerombol boletus satanus satanas chlorophyllomolibritus banyak di kita sangat khas karena ada gilsnya berwarna kehijauan dan sporanya berwarna hijau kalau dibuat spor print clitos hibodal batal putih bersih ini lumayan petah juga mengandung muskarin coprinus coprinus sebenarnya tidak langsung racunnya berefek akan berefek kalau minum alkohol ini salah satu mudarat daripada minum alkohol jadi tidak boleh kalau di barat itu jelas ada paham yang sudah umum no drink with mushroom jadi kalau minum alkohol tidak boleh makan jamur katanya Alhamdulillah kita tidak minum alkohol fortinarius yang lain entoloma sinuatum laktarius torminosis tidak semua laktarius paneolus dan silusibe ini dua-duanya racun yang banyak disalahgunakan mudah-mudahan tidak ada seminar yang menyalahgunakan hati-hati karena ini salah satu item yang masuk dalam kategori drug psikotropika nanti bisa berurusan dengan BNN rusula emetika skleroderma aurantium tricholoma pardinum sudah habis itulah selesai yang bisa saya share ibu dan bapak para peserta seminar mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menginspirasi terutama para peserta seminar yang masih generasi milenial menjadikan topik jamur dari aspek obat nutrisi nutraceutical maupun yang beracun karena ini penting juga harus diteliti yang beracun ini supaya jangan terjadi korban di masa yang akan datang terutama yang fatal meskipun valuides sebenarnya tidak umum di kita tapi amenita yang lain saya rasa saya belum pernah menemukan valuides tapi kalau ferna dan virosa tadi seingat saya saya pernah ketemu lepiota banyak sangat banyak kemudian yang tadi kortinarius rubelius juga ada di kita buktinya sudah ada korbannya itu pas kebetulan di artikelnya ada fotonya baik mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas kekurangannya banyak gangguan tadi di awal sekali lagi terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Prof Nyoman penyampaiannya sangat menarik ini mungkin harusnya 2-3 kali webinar ini Pak karena tadi informasinya di akhir-akhir jadi cepat karena waktunya jadi saya sudah merangkum banyak pertanyaan Pak Nyoman dan beberapa sebenarnya sudah terjawab jadi tidak ada acuan baku mengenai edibilitas atau jamur yang beracun karena sebagian informasi itu hanya bersifat parsial jadi untuk Bu Evi Toding Tondok tadi sudah terjawab ya kemudian ini ada pertanyaan Pak Nyoman dari Bu Sri Sri Setiawati Wah itu senior saya itu senior Pak iya mestinya tidak bertanya itu ada pertanyaan mengenai kelompok senyawa apa Pak yang berfungsi sebagai penambah cita rasa di makanan itu yang pertama kemudian yang kedua ini terkait dengan koklinus komatus ya Pak jadi bila dikonsumsi pada waktu belum mekar belum mekar tidak beracun namun sebaliknya setelah mekar beracun apakah ada hubungannya dengan pendewasaan basi diospor atau seperti apa silahkan Pak ya terima kasih my sister Bu Sri Lis Pak Lis saya panggil mengenai cita rasa ya salah satunya tentu yang sudah sangat umum kita tahu asamemino glutamat ya sehingga dibuat penyedap dari monosidium glutamat itu salah satunya asam aminonya jadi kalau ingin mencari jamur sebagai upaya pengembangan bumbu itu bisa mengkaji kandungan asam glutamat tetapi jangan lupa rasa itu adalah interaksi senyawa asam-asam amino dan asam lemak terutama jadi kombinasi itulah yang membuat rasanya menjadi enak dan juga jangan lupa persepsi kita dari kecil sudah dibiasakan makan daging makan daging ayam itu enak karena dari kecil sehingga reseptor seri reseptor lidah kita membiasakan sudah menjadi biasa itu enak ada orang yang tidak suka dengan ayam karena dari kecil tidak pernah dikasih ayam ada yang tidak suka dengan rasa jamur karena dari kecil tidak dikasih jamur jadi jangan lupa itu sebenarnya persepsi tapi secara umum sekarang dari persepsi karena kita di brainwash atau tonguewash kalau lidah kita yang dicuci begitu dicuci lidah selama ini yang ber glutamat itulah yang paling enak kalau sekarang ingin mengembangkan sesuai dengan common mainstream citarasa glutamat itu itu mungkin menjawabkan tetapi sekali lagi interaksi antara asam amino dan asam lemak itu yang saya pahami kalau misalnya terkait dengan coprinus coprinus ini sebenarnya unik kita juga sebenarnya secara genetik punya perbedaan dengan orang bule yang saya pahami seperti itu orang bule itu memang lebih sensitif terhadap perubahan dari coprine menjadi saya lupa nama senyawanya setelah terhidrolisis jadi kemungkinan apa yang terjadi pada coprinus yang sudah dewasa tadi sudah mekar Bapak Seri maksudkan kandungan coprinnya berubah menjadi hasil hidrolisisnya yang sudah dibuktikan secara penelitian kalau coprin itu di hidrolisis terutama dalam ini kalau orang minum alkohol di dalam tubuh dia terhidrolisis lebih cepat sehingga kandungan output dari perubahan coprine menjadi outputnya itu menjadi tinggi sehingga akhirnya akan berefek racun itu juga yang saya duga karena saya belum baca dan juga tidak pernah meneliti coprinus ininya racunnya itu yang terjadi pada perkembangan yang dewasa sehingga kalau coprinus yang masih muda dan banyak dikonsumsi sebenarnya di daerah-daerah yang masih tumbuh belum mekar masih stadium telur mirip sekali dengan jamur merang itu meskipun ukurannya kecil-kecil dan lonyong di daerah-daerah perkebunan sawit biasanya tumbuh di tumbuhkan tandan kosong di jerami itu coprinus banyak sekali bahkan di tempat budaya jamur merang juga meskipun petani jamur merang tidak umumnya memanennya karena jumlahnya tidak banyak dan juga ukurannya lebih kecil jadi itu saya rasa Mas Ifan sementara nanti kalau kurang bisa ditambah terima kasih Pak mungkin ini bisa dianalogikan juga dengan kasusnya jamur puffball ya Pak ya kan ada lycoperdon dan jamur sauce kalau muda dikonsumsi ketika tua berubah warna seporan tidak dikonsumsi mungkin sama dengan kasusnya poprinus ya Pak saya rasa iya lycoperdon puffball juga mengandung senyawa yang bisa berubah pada perkembangannya baik ini pertanyaan sejuta umat soalnya Pak kemudian ini sebelum saya ke Bu Gayu ada pertanyaan dari ini saya kurang tahun Ibu atau Bapak Hameda pertanyaannya untuk bahan bioaktif dari jamur itu sebaiknya kita menggunakan miselium atau tubuh buah Pak untuk ekstraksi yang pertama yang kedua apakah ada jamur yang bisa bermanfaat sebagai antidote jika terjadi kasus keracunan Pak baik yang pertama terkait dengan apakah di miselium atau tubuh buah senyawa aktif dalam ini yang berkasih obat lebih baik yang lebih baik adalah yang tubuh buah sudah sangat proven penelitian kami sudah membuktikan saya pernah meneliti Ganodermatropikum yang di tubuh buah alam di tubuh buah budiraya di miselium cair miselium padat itu beda-beda kandungan triterpennya kandungan betaglukannya yang paling bagus tubuh buah di alam ini sangat wajar karena di alam itu induksinya kompleks sehingga prekursor-prekursornya itu kompleks sehingga kelengkapan senyawa-senyawa metabolit sekundernya challenge cekaman yang di alami lebih kompleks sehingga menjadikan jamur itu merespon mempertahankan diri sehingga betaglukannya lebih kompleks rantainya sehingga berkasih lebih baik itu sudah proofan jadi lebih baik adalah tubuh buah nah clue-nya kalau ingin sekarang memproduksi di dalam sistem in vitro tapi tetap miselium berikanlah prekursor yang banyak-banyak tapi miselium untuk yang meneliti ini jadi kalau ingin menghasilkan miselium tetapi senyawa aktifnya lebih banyak berikanlah varian dalam substratnya prekursor yang lebih kompleks mungkin tambahkan ekstrak kayu dikit ekstrak daun dikit karbon kompleks bahkan mineral-mineral sehingga dia mendapat cekaman-cekaman yang kompleks sehingga dia akan merespon meskipun tidak menjadi tubuh buah itu saran saya yang terkait dengan tadi ya antidote salah satunya sudah tadi ada penelitian yaitu ekstrak ganoderma jadi menurut saya senyawa triterpen maupun senyawa-senyawa metabolit yang lain yang belum berhasil diteliti orang dan kita tahu tentunya tubuh buah jamur itu memiliki banyak metabolit sekunder saya punya pendapat bisa dijadikan antidote jadi mau ekstrak jamur sitake ekstrak jamur maetake itu dibuat teh apalagi ganoderma ganoderma hampir semua di buku list of icon of medicinal fungi ini semua ganoderma dikategorikan di sini dalam buku ini sebagai semua spesiesnya adalah jamur obat jadi mau ketemu ganoderma apapun di alam asal jangan yang tumbuh di pinggir jalan karena nanti mengakumulasi logam berat yang tinggi silahkan dijadikan ekstrak bisa berkasih obat saya sangat yakin itu itu bisa menurut saya menjadi antidote itu mas Ipan baik silahkan Bu Gayun untuk Pak Nyoman di slido ini ada satu pertanyaan yang terkait dengan asam amino pertanyaannya dari Ibu Nilam Lipi proses pengulahan terbaik apa yang direkomendasikan agar asam amino itu bermanfaat untuk tubuh dan apa pengaruh suhu tinggi dalam proses pengolahan jamur terhadap kandungan asam amino itu begitu Pak hanya satu pertanyaan saja silahkan Pak baik sebenarnya saya tidak ahli nutrisi tetapi secara general saya pahami suhu memang akan mempengaruhi proses pelipatan protein sehingga akan membuat proses kerusakan ada protein yang dalam ini termasuk asam amino jadi faktor suhu sangat penting kalau bisa diolah dengan suhu tidak sampai terjadi proses koagulasi sekitar 60 derajat begitu itu akan lebih ideal jadi menurut saya lakukanlah proses-proses hidrolisis ataupun pemurnian sama amino pada suhu rendah dikombinasikan tentunya dengan teknik-teknik yang yang lain apakah kombinasi dengan tekanan kemudian dengan kadar air sehingga optimal tetap aman tidak merusak proteinnya dengan niasa aminonya tetapi proses yang selanjutnya yaitu masalah kesterilannya yang akan menjadi permasalahan kalau biasanya suhu tidak tinggi mikroba masih mungkin akan mencemari menjadikan produk itu tidak aman dikonsumsi sehingga ada proses-proses lain pensterilan dengan pendekatan yang lain mungkin dengan cara radiasi dengan cara kimiawi tentu yang direkomendasi secara kesehatan mungkin itu yang bisa saya jawab karena itu butuh ahlinya yang lebih ahli baik Pak kembali lagi ke Ivan masih ada pertanyaan Van baik Masih ada beberapa dan saya sudah rangkum yang pertanyaan mirip-mirip ini salah satunya dari Mbak atau Safinah Pak untuk di Indonesia sendiri apakah sudah ada misalnya dari penelitian Bapak publikasi mengenai jamur edible atau jamur racun di Indonesia dan bisa diakses seperti itu Bu Safinah ini sebenarnya bekas mahasiswa saya rangkuman review setahu saya belum ada dari Bu Ati dan Bu Gayo jadi kita memang kekurangan kita tidak bisa fokus jadi kemana-mana sehingga tidak ada yang punya waktu menghasilkan publikasi melakukan review terhadap jamur-jamur edible dan apa-apa di beracun di Indonesia belum ada setahu saya kalau di kajian di Indonesia mohon maaf Bu Safinah kalau itu bekas mahasiswa saya atau Bu Safinah diminta untuk menulis Pak kalau dia saya ingat saya bukan di ini di lembaga riset di mana dulu di bidang pertanian kalau tidak salah ya silahkan mudah-mudahan ada yang punya waktu Mas Ivan para mikrokiwan muda baik terima kasih Pak ini sebenarnya masih ada pertanyaan tapi sepertinya jawabannya akan panjang karena mungkin kita butuh webinar lagi ini cara isolasi beta glukan kemudian jamur yang vitaminnya tinggi ini banyak sekali Pak tapi mungkin saya berikan kesempatan ini kepada peserta yang ingin langsung bertanya silahkan di unmute kemudian sebutkan nama dan institusnya apakah ada dari webinar kali ini silahkan saya Mas Ivan ya silahkan Ibu terima kasih Mas Ivan saya mau bertanya saya dari Fakultas Pertanian Universitas Melawarman nama saya Nikmatur Janaksan saya ingin menanyakan apakah sudah ada penelitian tentang pemanfaatan jamur-jamur beracun ini digunakan untuk pengendalian OPT terutama HAMA misalnya jadi kalau kita setarakan apakah seperti PESNAP itu saya kira itu saja pertanyaan saya terima kasih kalau logika saya sudah ada pasti dalam tataran riset namun saya tidak mengkhususkan belum sempat mohon maaf Nikmatur Janak terima kasih pertanyaannya mudah-mudahan ini menjadi masukan buat para mikologi ke depan karena seperti yang beracun tadi sebenarnya kalau kita jadikan salah satu kandidat anti HAMA dalam antihamaticus begitu ya saya juga berpikir kalau yang mode efeksiannya panjang itu akan sangat baik menurut saya menjadi salah satu kandidat anti hamaticus terutama kelompok amantoksin yang amanidin dan paludin tadi yang tentu yang varian-varian dari itu karena ada yang reaksinya cepat sekali ada yang lambat tetapi ujungnya tetap mematikan begitu itu strategi penanggulangan tikus menurut saya sangat tepat itu karena kita tahu kan tikus itu pintar ya kalau kita berikan racun dia mati langsung disitu besoknya teman-temannya nggak mau makan racun itu jadi bisa dijadikan itu salah satu bahan aktif untuk racun tikus karena dia makan matinya setelah 3 hari matinya di tempat lain begitu sehingga dia tidak tahu bingung apa penyebab kematian sehingga dia tidak kapok umpan yang mengandung bahan aktif itu jadi mudah-mudahan nanti menjadi topik penelitian ibu di sana di Kalimantan ya ya terima kasih nanti menjadi pengayaan terhadap mikologi mikoyna nanti terima kasih terima kasih ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari terkait penganfaatan bahan biotif dari jamur baik saya kembalikan ke Bu Gayu sebagai mendatang silahkan Baik terima kasih Pak Ivan terima kasih Pak Nyoman atas pemaperannya Pak Nyoman ini sangat luar biasa menurut saya pengetahuannya banyak bisa disyaringkan kepada mikologiwan muda supaya terus berlanjut ilmunya Pak Nyoman ini dan realitanya memang masyarakat itu mengenal jamur itu sangat dekat jauh lebih dekat daripada kapang-kapang yang lain kapang-kapang fermentasi itu kan hanya sedikit yang dikenal dalam masyarakat tapi yang namanya jamur itu betul-betul berada dalam keseharian masyarakat tapi sahabat Mikoyna sebenarnya Pak Nyoman di ITB ini itu punya satu lagi sebenarnya ilmu yang harusnya bisa dibagikan kepada kita yaitu menghubungkan mikologi dengan seni dengan demikian kita juga bisa belajar bagaimana membuat tayangan menarik atau produk seni yang menarik supaya mahasiswa itu kemudian tertarik dengan mikologi terus terang saja di IPB yang tertarik dengan mikologi itu jauh dari yang tertarik jauh di bawah daripada yang tertarik pada bakteri jadi kami perlu upaya-upaya seperti itu lain kali kita bersambung lagi ya Pak Nyoman Insya Allah Bu Gayo ini saya terima kasih banyak baiklah sahabat Mikohina kita sudah sampai pada penghujung acara sekali lagi terima kasih kepada Pak Nyoman terima kasih kepada Ivan dan terima kasih kepada semua sahabat Mikohina yang bersedia untuk bergabung panitia itu sudah mengumumkan semua tata cara komunikasi di kuliah ini di awal acara jadi bagi peserta yang hadir setelah acara dibuka itu biasanya memang tertinggal dan untuk selanjutnya presensi itu akan selalu ditutup pukul 10 jadi ketahuan yang masuknya setelah pukul 10 itu gak akan sempat untuk presensi sehingga kita berharap bahwa Mikologi One dimanapun berada itu bisa masuk tepat pukul 9 sesuai dengan acara baik sahabat Mikohina jika tidak ada lagi yang kita harus bicarakan berkenaan dengan presentasi Pak Nyoman saya akan sharing screen saya harus stop dulu saya sudah share screen Pak sudah saya stop kita akan bertemu lagi hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 9 sampai 10 30 di alamat Zoom yang akan diumumkan kemudian tapi catacara catacara mulai dari bertanya sampai dengan klaim sertifikat itu boleh dikata semuanya sama sekali lagi terima kasih kepada Pak Nyoman dan Pak Ivan kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Rok Rok